Langkah pertama, tentunya kita melakukan sitel referensi. Untuk referensi, teman-teman, bisa dipakai referensi tahun 2022. Dan disesuaikan saja dengan tahun 2023-nya yang mengalami perubahan. Kita coba praktikan. Di sini langsung kami login ke aplikasi Saktinya dengan user pengatur Bandahara. Pastikan tahunnya 2023. Langkah pertama, kita buka menu Bandahara, referensi. Referensi kelompok akun OP. Di sini, teman-teman, sudah muncul bawaan tahun 2022 untuk kelompok akunnya. Silakan disesuaikan dengan DIPA yang terbaru. Jika sama, tidak perlu dirubah. Jika ada pengubahan, silakan ditambah atau dirubah. Ini 511, kami contohkan hapus, teman-teman. Untuk menambah, teman-teman, tinggal klik tambah. Untuk mengubah, silakan klik akunnya. Jika ingin mengubah, klik ubah. Kalian jatuhkan tambah, teman-teman. Kami ada belanja modal tahun ini, 53211. Belanja modal pengalatan mesin. Di sini cuma 4 digit, teman-teman, akunnya. Tinggal klik simpan. Oke. Silakan disesuaikan saja dengan DIPA-nya. Oke. Ini berhasil terkesimpan, teman-teman. Agak sedikit lama, proses. Ini sudah berhasil. Jangan ditambahkan baru. Di sini, referensi wajib pajak atau wajib bayar. Silakan disesuaikan. Ini bisa belakangan. Dia mengubah atau dihapus. Karena sudah terbawa juga dari tahun 2022. Referensi variable UPPNBP. Ini untuk PNBP. Referensi data rekening. Pastikan di sini rekeningnya sudah direkam atau sudah terbawa dari tahun 2022. Jika ada pengubahan, silakan diubah. Jika tetap, tidak perlu disesuaikan. Terima kasih telah menonton. PNBP dipilih. Kami contohkan RM, upiah murni. Mata uang. Pastikan EDF. Di sini tadi akan muncul kelompok akun UPI. Yang kita sesuaikan tadi. Untuk total UPI di sini, teman-teman. Kami sampaikan total UPI. Total UPI adalah jumlah UPI tunai 60% dan KKP 40%. Ini normalnya, teman-teman, standarnya. Selain itu, nah. Untuk besarkan UPI, jika sudah ditentukan KPN, berarti input sesuai dengan ketentuan dan KPN. Ini jika sudah ditentukan KPN. Jika belum, silakan input dengan penghatikan estimasi UPI di sini. Misal di sini estimasinya, 100 juta upiah. Kami input di sini 60 juta, teman-teman. Total UPI-nya. Karena ada KKP, biasanya standar 40%, kami pilih 40%, kami masukkan. Di sini ada tambahan, ada KKP domestik, GPN, dan KKP non-domestik. Untuk KKP domestik, teman-teman, diatur dalam perdengin. Ini denginnya yang mengatur masalah kartu kredit pemerintah domestik. Kartu kredit pemerintah domestik adalah kartu kredit pemerintah dengan menggunakan skema komponosisan domestik yang dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di Indonesia. Itu artinya, teman-teman, untuk KKP domestik. Untuk perdenginnya tadi, yang ini, diatur di sini, tentang tata cara pembayarannya. Oke, kita kembali ke isian di saktinya. Sekarang nanti, teman-teman, bisa disesuaikan. Jika memilih KKP domestik, tinggal diisi KKP domestiknya berapa. Misal, ingin total semua KKP-nya. Dari total KKP yang ada, di sini kan KKP-nya tadi 40%, totalnya 20 juta rupiah. Jika ingin total semua menggunakan KKP domestik, tinggal di sini, KKP non-domestiknya diisikan 0. Otomatis nanti 20 juta langsung termisi KKP domestik. Jika ingin dibagi, misal KKP non-domestiknya 1 juta, tinggal diisi saja, teman-teman. Otomatis nanti KKP domestiknya juga berkurang, menyesuaikan dengan jumlah KKP non-domestiknya. Totalnya nanti tetap di sini untuk KKP tadi 20 juta rupiah. Biasanya kami menggunakan KKP domestik, teman-teman. Jadi di sini kami nolakan saja. Untuk langkah selanjutnya, seperti biasa, tinggal disimpan. Seperti itu, teman-teman, terkait masalah KKP domestik. Untuk penjelasannya, silakan nanti dibaca perterginnya. Ini, jika teman-teman tidak menggunakan KKP, misal langsung 100% tunai, misal ingin langsung 100% tunai, nanti bisa juga disesuaikan. Namun biasanya itu untuk pagu yang dikelola kecil. Nanti membuat surat pernyataan, teman-teman. Tentunya, jika disesuaikan KPN, ini pernyataan tidak menggunakan KKP. Biasanya tadi, yang pagu dikelola kecil, bisa menggunakan, ini teman-teman, tidak menggunakan KKP. Tergantung nanti KPN, apakah menerima atau tidak, silakan disesuaikan saja jika tidak menggunakan KKP. Setelah itu, teman-teman, tinggal klik simpan. Klik Ia. Ini berhasil disimpan status UP di sini baru. Langkah selanjutnya, teman-teman. Bisa diunduh usulan UP untuk digitak, diberi nomor surat, start club, tarian tangani, dan scan untuk di-upload nanti, atau bisa juga digitak setelah validasi KPA. Jadi, ini bisa digitak di sini terlebih dahulu, atau nanti dipalidasi, silakan disesuaikan saja. Misalnya, ingin digitak lebih dahulu, klik unduh usulan UP ini, teman-teman. Kami citak terlebih dahulu. Inilah bentuk surat permohonannya. Biasanya tag dari dua halaman, dua lembar. Silakan nanti disesuaikan, teman-teman, untuk kub suratnya, diberi nomor, nomor satka, ingat, teman-teman, sih, nomor satka, kub surat, silakan diberi. Dan juga, yang surat pernyataan uang persediaan, silakan nanti diberi nomor, tangan-tangani KPA-nya, teman-teman. Oke, seperti itu, mudah saja ini. Nanti di-skin. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Kemudian, kita lakukan validasi. Untuk validasi, tentunya kita masuk jocer pengukuran KPA, biasanya. Kita masuk ke sakti. Biasanya awalnya APN, teman-teman. APN KPA, tahunnya 2023. Untuk validasi, biasanya, menunya, coba kita lihat catatan kami. Menu bendahanga, validasi, bendahanga, validasi, validasi usul KPA. Validasi usulan UP KPA, karena di bawah ada yang TUP, jadi pilih yang UP, pastikan sini muncul, tinggal di validasi, klik di validasi, nomor kesulat UP, silakan dimasukkan, teman-teman. Misal, berapa? Ini, misal saja ini, silakan dimasukkan, tanggalnya, atau tadi sesuai dengan dokumen di sini tadi, nomor kesulatnya, yang kita unduh, ini, sesuai dengan dokumen di sini, nomornya, nomor pengunan persilian UP. Oke, kita kembali, teman-teman. Tinggal di sini, ketanggangannya, tangga sulat, dimasukkan, misal tangga yang ini, ketanggangan di validasi, atau disitu KPA. Untuk ketanggangan di sini, kita kembali, teman-teman, di validasi KPA seperti ini, bisa juga. Nah itu, klik simpan. status di validasi KPA. Di-check kembali, teman-teman, ke usulannya. Ini, setelah di validasi, tadi bisa diunduh. Jika sudah diunduh, tidak perlu lagi mengunduh, teman-teman. Untuk surat usulan tadi. Di-check, statusnya terlebih dahulu, pasal di validasi. Kita replace. User pengatur bendahara, kembali. Kita replace, teman-teman, ini. Ini, statusnya sudah di validasi KPA. Jika ada kesalahan, teman-teman, bisa dibatalkan validasi di sini. Jika ada kesalahan, sebelum di-upload, surat bagi setujuannya. Jadi, tadi untuk surat, bisa dihitung ulang, teman-teman, atau pakai yang di awal tadi. Sama saja yang di-awal tadi. Untuk untuk usulan OP-nya. Kembali. Melakukan upload dokumen perjanjian OP tadi. Upload dokumen usulan. Caranya, teman-teman, kembali ke opel bendahara tadi. Menu bendahara. Upload. Upload dokumen periksa tujuan OP. Setelah, di-validasi KPA. Tentunya, jika belum validasi KPA, usulan OP tidak akan muncul. Nanti di-upload, teman-teman, di-choose. Bisa di-upload saja. Seperti ini. Upload, pilih usulannya. Setelah itu, akan tersimpan, terunduh di sini. Ter-upload, mohon maaf, ter-upload di sini, teman-teman, statusnya. Setelah di-upload, teman-teman, sini kami tidak akan upload. Angka selanjutnya. Setelah selesai, ajuan usulan OP tinggal menunggu persetujuan dengan KPN. Pantau secara bengkala, karena statusnya secara real-time bisa mengubah, ditulak, atau disetujui. Jadi, setelah di-upload tadi, teman-teman, kita tunggu, kita pantau secara bengkala statusnya apakah disetujui oleh KPN atau ditulak. Cara mantaunya kembali ke menu bendahara, membuat usulan, monitoring, menghitung usulan OP. Dicek, teman-teman. Pastikan nanti disini dan keterangan staff KPN sampai nanti disetujui oleh keterangan kepala KPN disini. Jika ditulak, nanti silakan diperbaiki. Apa kesalahan dan kekurangannya. Jadi, jika sudah mendapat persetujuan terang kepala KPN disini, bisa diunduh surat persetujuan OP KPN-nya. Jadi, untuk mengunduh, teman-teman, di-klik. Jika tidak di-klik, tentunya tidak bisa aktif unduh persetujuan OP KPN. Dengan catatan, disini, harus disetujui oleh kepala KPN. Baru bisa juga diunduh, walaupun di-klik. Tapi, harus ada persetujuan kepala KPN terlebih dahulu di bagian ujung sini, teman-teman. Kita kembali ke catatan ini. Mengunduh langkah akhir tinggal mengkap SIP wangka persediaan tunai. Caranya sama untuk proses dan along-nya sama dengan buat SPP sampai SPM. Bakti biasa, SPP-nya 300, 310, 311. Untuk persahangatan pengajuan SPM-UP yang lainnya, tolong tanyakan dan dikondinasikan KPN masing-masing. Tambahan, teman-teman, untuk membatalkan validasi KPA. Bisa, tadi sudah dipalidasi, nomor ada kesalahan sebelum di-upload, jangan-nya, hingga tadi masuk APR. Pendahara, validasi, validasi usuluan UP. ini untuk membatalkan, teman-teman, tinggal klik tolak seperti ini. Setelah itu, simpan. Pilih, dengan lebih dahulu, klik simpan. Otomatis, akan dibata, teman-teman. Jadi, bisa nanti di-edit kembali di sini, di user pengatur bandahangannya. Bisa, tadi ya, tak salah, selalu di-paritasi KPA ini, tinggal klik edit, teman-teman, untuk mengubah. Begitu juga, nanti jika tolak KPN, silahkan di-klik ubah di sini. Jika ditulak KPN. Ini saja yang kami sampaikan terkait tadi masalah usulan uang persediaan tahun 2022. Ini saja yang kami sampaikan terkait tadi masalah cara membuat usulan uang persediaan tahun 2023 di Sakti. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf, jika ada kesalahan terporangannya. Hengkata Bila Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangkat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!